Cara membuat desain dari nol sampai jadi di Canva. So, let's go. Jadi yang pertama-tama, seperti biasa kalian buka Canva. Dan yang pertama kita harus ingat, kita harus tertukar desain apa yang akan kita buat. Nah, setelah kita tahu kita akan buat desain seperti apa, kalau kita akan pilih dimensi untuk desain yang akan kita buat. Jadi misalnya saya ingin membuat YouTube thumbnail. Nah, setelah saya akan mencari di sini, YouTube thumbnail. Jadi, pukulannya untuk YouTube thumbnail itu 1280px x 720px. Oke, saya klik di sana. Dan saya akan create blending di sini. Oke, jadi yang paling pertama, saya akan mencari latar atau background terlebih dulu. Oke. Dan saya akan mencari di bagian elements dan search elements di sini. Saya akan mencari background yang saya sudah siapkan yang saya sudah pikirkan di awal, yaitu web texture. Oke, baik. Biasanya saya akan scroll untuk mencari layout atau background 1 berkenan yang sesuai dengan tajuk video yang akan saya buat. Oke, jadi ini sebagai contoh biar kalian bisa lihat bagaimana cara saya membuat desain itu dari nol. Oke. Saya akan balik ke atas dan melihat desain ini sudah. Oke, untuk set ini sebagai background. Nah, setelah itu saya akan set image as background. Artinya kita menjadikan foto ini sebagai background. Oke, seperti itu. Nah, seterusnya saya akan balik ke elements dan mencarik objek. So, ini saya akan mencarik main standing. Dan biasanya untuk mempercepat saya akan mencari cutouts from link. Jadi, cutouts from link ini jika kita tekan di sini, jika kita tekan di sini, maka foto yang muncul itu adalah foto yang tanpa background. Oke. Jadi, ini enak banget untuk kita cari foto yang sudah backgroundnya sudah di remove. Oke, jadi di sini saya akan mencari satu foto untuk saya gunakan di dalam YouTube thumbnail yang akan saya buat. Oke. Dan saya gunakan yang ini. Ajaan. Oke. Selanjutnya, saya akan perbesar fotonya. Ia, seperti itu. Dan sampai di sini, saya akan, biasanya saya akan edit foto. Oke, karena biasanya foto dari keadaan bawaan unfire itu dia kadang kurang terang atau bagaimana. Dan di sini saya akan adjust sesuai dengan yang saya ingin tem. Nah, selanjutnya, saya akan menambahkan elements di sini. Ini saya akan clear all dulu. Ini saya akan jadi lebih tinggal. Tinggal ini akan saya letak di sini. Dan ini saya ubah biasanya ke putih. Dan ini location-nya itu position-nya yang saya akan letak di backwards. Artinya, belakang daripada foto si orang ini. Oke. Selanjutnya, saya akan menambahkan text di sini ya. Without text-nya. Saya akan menggunakan font-tip-false. Dan saya akan menggunakan font-tip-false. Dan saya akan Berjelas mana text yang ingin saya tekankan. Dan seterusnya, saya akan menambahkan elements di sini. Di sini saya akan mengetikan emoji 3D untuk menambahkan elements di sini. Oke, saya akan mencari elements yang cocok di sini. Oke, saya akan menambahkan text-nya. Oke, sesuka yang ini. All right. Jadi, ini juga kita bisa bilang ini sebagai emotional trigger. Biar orang yang lihat juga. langsung ada daya tarik karena ada loss di skillzana selanjutnya saya akan menambahkan teks untuk yang headlinenya jadi disini saya akan ubah kewarna merah dan ini semua akan saya buat kewarna putih dan juga kuruf rapital oke untuk yang disitu saya akan menggunakan font yang namanya titik backwards oke misal cara buat thumbnail dan saya akan edit untuk spacing wall dan seterusnya untuk size text ini saya akan berbesar oke tidak terlalu besar untuk menambahkan kewarnaan untuk menambahkan kewarnaan dan menambahkan kewarnaan dan menambahkan kewarnaan dan menambahkan kewarnaan full kewarnaan 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 oke selanjutnya saya untuk shade lain ini atau teks yang dasarnya ini saya akan menambahkan shadow atau list ke sini jadi ini intensity nya akan saya naikin biar bisa di highlight oke selanjutnya saya akan menambahkan glow glow gold oke ini ya jadi ini yang saya masukkan baru glow ini glow ini sebagai pelengkap aja bebas kalau kita mau tambahkan juga bisa tidak juga bisa jadi ini saya letak tinggi di atas oke oke saya perbesar titik oke sedemikin sepak letakkan di tebal ini oke selanjutnya saya akan menambahkan glow view jadi misal kalian pengen kasih terang nih glow nya caranya saya akan copy saya akan paste jadi biar bisa dapat terang lebih terang gitu nah ini akan saya letakkan di icon save model support field saya tambahkan lagi untuk yellow blue 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 dan ini juga blue thumbel interom nya oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe terima kasih karena sudah nonton